Pabrik Kemoceng di kawasan Solokan, Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar hebat. Asap hitam tebal membumbung tinggi, bahkan terlihat dari radius jarak 4 km. Api diduga berasa dari salah satu mesin yang terlampau panas, sehingga membakar bahan baku kemoceng di pabrik tersebut. Kebakaran hebat melanda bangunan pabrik pembuatan kemoceng di kawasan Solokan, Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin Siang. Asap hitam tebal membumbung tinggi bahkan terlihat dari jarak radius 4 km. Peristiwa kebakaran terjadi diduga karena salah satu mesin yang terlampau panas sehingga membakar bahan baku kemoceng di pabrik tersebut. Total 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membadamkan api. Selama proses pemadaman, petugas sendiri sempat alami kesulitan untuk membadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar sehingga api terus membesar. Sampai di lokasi eskalasi yang cukup besar, maka kami bantu dari pabrik terakhir. Kurang lobi yang disini kan adalah 1.008 unit mobil pemancar, mobil pancar artinya, dan 2 unit tanggungan dari polisi mancah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Ekspres melaporkan.